Ini kita wajib imani tentang hal ikhwal akhirat Di antaranya yang kita kudu yakini adanya ahwalil mawkif Huruhara, hal-hal yang ngeri di alam mawkif Jadi sesudah kita ni mati pada bangkit dari kubur Namanya Ba'as, habis itu kita digiring semuanya menuju satu tempat Digiring itu hasyar, tempatnya namanya maksyar Ala maksyar dan alam mawkif dia-dia juga Kenapa disebut alam mawkif? Karena nanti kita bakal diri di situ Tempatnya rata, gak ada tinggi, gak ada rendah Semuanya sejajah La'i wajan wa la'amta namanya alam mawkif Alam mawkif Kenapa disebut mawkif tempat diri? Mau duduk aja susah Saking apanya itu? Penuhnya orang Penuhnya orang Dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman Kumpul tuh semuanya di situ tuh Diri semuanya Wajib kita imani bahwa kita bakalan diri di alam mawkif Berapa tahun dirinya? Tiga ribu tahun Bermanfaat untuk orang banyak Ini penting Apa aja Apa aja Ada orang pengen belajar sama kita tahlilan Bang Ustaz ajarin saya tahlilan Buat ziarah ke kuburnya sama baba di benda Tau benda gak? Begitu Itu mah Apaan? Ajarin tahlilan Orang bisa Ntar lu saingan gua lagi Begitu kata Ini pelit banget Ajarin aja Ntar kita mati dia jadi Ustaz Kita dapet ganjaran Kita bisa pencah silat Ada orang pengen belajar sama kita Beksi Ajarin Ajarin sama dia Nanti kalau dia bantu orang Jadi ini pengawal kiai Kita dapet ganjaran Kita bisa masak Ada orang pengen belajar Ajarin Kita mati Eh dia usaha Kayak Bikin rumah makan Begitu Rumah makan Akhirnya bangun masjid Kita dapet ganjaran Ilmu masaknya dari kita Jangan susah Kita bisa nambal ban Orang pengen belajar Ajarin Manfaat Jangan pelit Jangan Apa aja Ajarin Yang kita bisa Yang kita bisa Ajarin Ambil sisi positif Yang kita bisa Itu meminta tahlil Najak Oh gak mau Gak bisa Akhirnya pada Gak ada yang bisa Tahlilan Enak Orang-orang Mati Didoain kita Pas kita mati Kagak ada yang bisa Gara-gara kita Pelit Jadi kata yang hadir Udah kita doa Sesuai keyakinan Masing-masing Kan repot Gara-gara kita Pelit Kalau kita bisa Enak Teman kita bisa Ya dia Karena hidup kita ini Makhluk sosial Berbuat baik Untuk orang banyak Itu amalan Yang paling Tingginya Amalan Dan itu Di antara Amalan Nyelamatin Di akhirat Moga-moga Allah beri kita Semuanya Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alih Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Inna Nastahdika Li Arshadi Amrina Sudara sekalian Kita baca Fatihah Terlebih dahulu Untuk para Pejuang-pejuang Kemerdekaan Negeri kita Dari Sabang Sampai Meraukes Semuanya Dari ulama Santri Semuanya Orang-orang Terpelajar Petani Semua Kauh Muslimin Yang telah Memerdekakan Kita punya Negeri Sampailah Kita Pada Ke 79 Daripada Kemerdekaan Kita Punya Negeri Ini Mudah-mudahan Jasa-jasa Mereka Ini Diterima Oleh Allah Perjuangan Mereka Itu Dicatat Sebagai Ibadah Dan Mereka Dicatat Sebagai Syuhada Di Sisi Allah Kubur Mereka Menjadi Raudah Min Riyadil Jannah Dan Kita Semuanya Yang Mendoakan Mereka Moga Moga Kita Pun Semua Dijadikan Sebagai Masyarakat Yang Takut Kepada Allah Dan Dan Takut Juga Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kebijakan Demi Kebijakannya Selalu Mementingkan Kepentingan Rakyat Amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Halaman Limana Baris Tiga Dari Bawah Tawahid Wa Ahwalil Mawkifi Dan Huruhara Alam Mawkif Kala Ba'shin Berkata Syekh Sa'id Bin Muhammad Ba'shin Wa Asbabun Najati Minha Adapun Sebab-sebab Keselamatan Daripada Huruhara Alam Mawkif Kado'u Hawa Ijil Muslimin Iaitu Menunaikan Hajat Hajat Orang Orang Muslim Wa Tafriju Kurabihim Dan Melapangkan Kesusahan Mereka Wa Tajawuzulahum Fi Mu'amalatihim Dan Memaafkan Bagi Mereka Pada Mu'amalahnya Mereka Akhzan Baik Memberi Baik Mengambil Menerima Maupun Memberi Wa Isyba'ul Ja'i' Memberi Kenyang Orang Yang Kelaparan Wa Iwa Ibni Sabil Dan Memberikan Tempat Bersinggah Kepada Ibnu Sabil Anak Jalanan Orang Yang Di Perjalanan Wallahu'alam Bersohab Segini Sudara Sekalian Keimanan Seorang Anak Manusia Kepada Allah Mantapnya Kayak Apa Kuatnya Seperti Apa Dengan Menyatakan Berikrar La Ilaha Illallah Tidak Akan Diterima Bila Mana Tidak Disertai Ikrar Dengan Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ashadu Alla Ilaha Illallah Akan Diterima Bila Diiringi Dengan Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Keimanan Kepada Kerasulan Nabi Muhammad Menuntut Kita Untuk Beriman Terhadap Apa Saja Ajaran Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Termasuk Urusan Akhirat Yang Disebut Alam Gaib Ini Kita Wajib Imani Tentang Hal Ikhwal Akhirat Di Di antaranya Yang Kita Kudu Yakini Adanya Ahwal Lil Mawqif Huruhara Hal-hal Yang Ngeri Di Alam Mawqif Jadi Sesudah Kita Ini Mati Pada Bangkit Dari Kubur Namanya Ba'as Habis Itu Kita Digiring Semuanya Menuju Satu Tempat Digiring Tentu Hasyr Tempat Namanya Maksar Alam Maksar Dan Alam Mawqif Dia-dia Juga Kenapa Disebut Alam Mawqif Karena Nanti Kita Bakal Diri Disitu Tempat Nya Rata Nggak Ada Tinggi Nggak Ada Rendah Semuanya Sejajah La Iwajan Wala Amta Namanya Alam Mawqif Alam Mawqif Kenapa Disebut Mawqif Tempat Diri Mau Duduk Aja Susah Saking Apanya Penuhnya Orang Penuhnya Orang Dari Nabi Adam Sampai Umat Akhir Zaman Kumpul Semuanya Disitu Diri Semuanya Wajib Kita Imani Bahwa Kita Bakalan Diri Di Alam Mawqif Berapa Tahun Dirinya 3000 Tahun Lihat Aja Sapi Yang Dibeli Dari Boyolali Diri Doang Kambing Ada Yang Sakit Capek Masanya Diri Jangankan Sapi Yang Punyanya Aja Nggak Mau Juga Kalau Dia Dirima Begitu Itu Diri Itu Kita 3000 Tahun Ini Namanya Ahwal Pakai Hak Besar Huruhara Hal Hal Yang Mengerikan Karena Lama Banget Kita Diri Diri Disamping Diri 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 Yah Habis Peger Kan Duduk Enak Begitu Pegel Kakinya Belonjor Duduk Dua Mataharinya Tinggi Beberapa Meter Di Pala Kita Tunus Syams Itu Ahwal Al-Muqif Namanya Mataharinya Dekat Dengan Pala Kita Yang Ribuan Kilometer Je Panas Kita Pake Sendal Ini bagaimana buminya perak Perak itu lebih panas daripada asfal Enggak pakai sendal kita Mataharinya dekat di atas palak kita Panasnya kayak apa? Bayangin Kita dalam rumah aja enggak pakai AC Lagi mati lampu Ngelu panas Itu di rumah Ini matahari enggak ada teduhan Enggak ada teduhan Mataharinya beberapa meter doang di palak kita Kakinya nyeket Panasnya kayak apa? Bayangin aja sama kita Mana lagi ahwalul maukif Neraka Bekobar-kobar Apinya nyala Kelihatan muanya Siap untuk bakar orang Yang dulu di dunia Enggak ibadah Itu namanya ahwalil maukif Mana lagi ahwalil maukif Keluar keringat beda-beda Ada yang keringatnya Matahari itu di atas palak kita Selutuk semata kaki Ada yang selutuk Ada yang sepinggang Sedada Seleher Ampe hidung Ampe tenggelam Ini namanya ahwal Makanya ada solawat Namanya solawat Munjian Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Solatan Tunjina Boleh juga Bacanya Tunajina Dua-duanya boleh Ada yang baca Tunajina Jangan salai Ada yang baca Tunjina Jangan salai Solatan Tunjina Minjami'il ahwal Itu ahwal Huruhara Walafah Wa taqdilana biha Jami'al hajad Wa tutahiruna biha Minjami'i sayyad Wa tarfauna biha Indaka'a'lad darajad Wa tubaliguna biha Aqsal ghayad Minjami'il khayarati Fil hayati Wa ba'dal mamad Innaka'ala Kulli syai'in khadir Ini namanya Solat Munjian Bila kita baca Dalam sari Seratus kali Mau dicicil Kan bukanya Demen kredit nih Dicicil Cicil Yang penting Sari semalam Seratus Ratus Maka Allah Selamatkan Nanti di akhirat Selamatkan Dari huru hara dunia Selamatkan Daripada Puyang Hajatnya Allah Qobur Dosanya Rontok Derajatnya Tinggi Muanya Solat Munjian Ini namanya Huru hara Kiamat Itu bagaimana Biar kita Enggak kepanasan Di akhirat Yang mataharinya Dekat Dengan pala kita Bagaimana Biar kita Kuat berdiri Di akhirat Yang tiga ribu tahun Bagaimana Kita Supaya Tidak Ngalamin Kena banjir Dengan Keringat Kita Bagaimana Kita Enggak Ciut Ati kita Ngadepin Neraka Yang Udah Nyala Nyala Depan Mata Kata Syekh Sa'id Bakshin Ada Di antara Cara Yang Harus Dikerjakan Oleh kita Muslim Supaya Selamat Di akhirat Karena Masing-masing Di akhirat Supaya Kita Bisa Selamat Faktor Apa Yang Bisa Membuat Kita Di akhirat Bakalan Diberikan Oleh Allah Selamat Minan Najin Daripada Orang-orang Yang Lolos Dari Huruhara Alam Maukif Karena Itu Pasti Kita Ngalamin Itu Diri Tiga ribu Tahun Pasti Mataharinya Dekat Pala kita Pasti Adanya Benar Banjir Itu Orang Mandi Keringat Benar Adanya Bagaimana Biar Kita Selamat Ada Lima Amalan Yang Harus Dikerjakan Oleh Kita Supaya Kita Diberi Keselamatan Oleh Allah Di akhirat Bahkan Di dunia Pun Dikasih Selamat Hidupnya Enggak Ngalamin Susah Apa Amalannya Khususnya Biar Selamat Di akhirat Faman Zuhziha'an Innar Wa Udkhilal Jannata Faqad Faz Siapa Yang Dijauhkan Dari Neraka Dan Huru Hara Akhirat Lalu Dimasukkan Dalam Surga Maka Sungguh Orang Itu Sukses Bagaimana Biar Kita Minalfa Izin Orang Orang Yang Sukses Orang Orang Yang Selamat Ada Lima Amalan Utama Yang Harus Dikerjakan Amal Kita Supaya Kita Lolos Ngadepin Kengerian Alam Mokin Kata Imam Said Bin Muhammad Bakshin Ulama Besar Dari Hadro Maut Yaman Yaman Satu Qadau Hawa Ijil Muslimi Membantu Nolongin Keperluan Orang Lain Demen Nolongin Orang Kalau Kita Sering Nolongin Orang Di Akhiratnya Allah Bakal Tolongin Yang Orang Orang Kepanasan Kita Kagak Nolongin Panas Rasulullah Sallallahu 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 Dalam Hadith Yang Sahih Beliau Menyampaikan Mangkana Fih Hajati Akhi Kanallahu Fih Hajati Siapa Orang Yang Membantu Kebutuhan Orang Lain Nolongin Orang Maka Allah Bakal Nolongin Kebutuhan Dia Di Dunia Dan Di Akhirat Bantu Orang Lain Yang Kita Bisa Apa Aja Kita Bantu Ada Orang Bang Tolong Mau Nyeberang Tuntun Kita Nyeberang Itu Membantu Itu Membantu Nolong Nyeberang Orang Maunya Berang Sampai Tangannya Begini Begini Masih Kita Serobot Juga Menendai Begitu Tung Naji Juga Lagi Orang Nyeberang Mana Dia Udah Begini Begini Nih Maknanya Berhenti Dulu Berhenti Berhenti Ya Allah Negeri Bukan Islami Singapura Di Singapura Kita Diri Aja Di Pinggir Jalan Menyeberang Itu Mobil Pada Berhenti Dibuat Kacanya Silahkan Nyeberang Coba Begitu Itu Padahal Muslimnya Dikit Singapura Banyak Kalau Kalau kita Muslimnya Banyak Ya Allah Mau Nyeberang Doang Gitu Mau Nyeberang Itu Susah Banget Dari Kepun Kopi Mau Nyeberang Mau Naik Angkot Maksudnya Mau Kebayoran Itu Gagak Ambil tangan Gini Gagak Gagak Guga Gitu Tolong Nolongin Orang Manfaat Nanti Di akhirat Pak Ogah Pak Ogah Asal Tulus Dia Nolongin Orang Ngatur Lalu Lintas Ngebantu Polisi Yang Dia Bukan Tugasnya Nolongin Asal Ikhlas Orang Bagi Duit Alhamdulillah Nggak Bagi Nggak Pak Demi Nolongin Orang Di Akhirat Nenak Nolongin Orang Lain Bagus Berarti Orang Yang Bikin Susah Orang Di Akhirat Bakal Dibikin Susah Jangan Kita Tunaikan Aja Hajat Orang Yang Kita Bisa Yang Kita Bisa Nolongin Orang Banyak Cara Bisa Dengan Dana Dengan Dana Nggak Bisa Nolongin Dengan Dana Dengan Tenaga Nggak Bisa Dengan Tenaga Juga Nggak Mau Dengan Doa Nggak Bisa Dengan Doa Dengan Dia Itu Mudah Kagak Bantu Nyelak Mulu Nyelak Ya Allah Tuh Ngapa Itu Ya Allah Ngorban Kambingnya Kecil Banget Seuprit Dia Ngorban Kagak Dia Tiap Tahun Belinya Tusukan Mulu Itu Arang Tusukan Mulu Nyelak Mulu Ini Namanya Nggak Benar Nggak Benar Nggak Benar Tolongin Orang Nolongin Orang Besar Ketika Nabi Ditanya Siapa Manusia Yang Terbaik Ya Rasulullah Nabi Jawab Manusia Yang Baik Bukan Yang Solatnya Hampir Ribuan Rokat Bukan Manusia Yang Baik Bukan Orang Yang Muter Taswe Bukan Manusia Yang Baik Bukan Orang Yang Baca Kurannya Saban Hari Sepuluh Kali Hatta Bukan Tapi Yang Yang Paling Baik Manusia Yang Bisa Membantu Orang Lain Apa Ngajar Ngebantu Orang Biar Ngerti Allah Dan Rasul Nya Memberi Pendidikan Itu Bantu Bantu Dengan Duit Bantu Dengan Ilmu Bantu Dengan Doa Bantu Dengan Tenaga Diam Udah Bantu Itu Membantu Agak Nyelak Mulu Ini Salah Ini Catnya Warnanya Kuning Jangan Ijo Jangan Ijo Nyumbang Agak Nyalah Mulu Sian Saya Pengurus Masjid Sian Makanya Jarang Yang Gemuk Pengurus Namanya Pengurus Kurus Dia Bener Enggak Ya Allah Kalau Dia Badannya Gede Penggemuk Ya Bukan Pengurus Karena Pengurus Badannya Kurus Bener Jadi Salahin Apalagi Salah Begitu Tuh Maka Disebutnya Pengurus Jadi Kurus Bukan Tukang Kurus Menunaikan Hajat Orang Bantu Orang Besar Bantu Orang Bagus Kayak Wiridah Nabi Solat Kenceng Bantu Orang Biar Bisa Orang Baru Juga Insap Kalau Nabi Solat Diam Aja Lah Kan Dia Mau Pergi Malu Baru Pulang Umroh Lah Baru Pulang Umroh Langsung Kabur Kan Malu Ya Kan Duduk Cuma Mau Yang Dibaca Apa Ya Orang Bisa Kagak Dibimbing Akhirnya Temannya Dia Berani Lo Diam Diam Komat Kamit Baca Apa Jangan Risik Komat Kamit Doang Orang Arti Tuh Coba Kau Dibimbing Astagfirullah Nazim Subhanallah Jadi Ngerti Biar Tidak Sekolah Juga Dengar Itu Begitu Bantu Bantu Orang Bagus Dua Watafriju Kurabihin Diantara Faktor Yang Membuat Orang Selamat Dari Kepusingan Kepanikan Kengerian Hari Kiamat Khususnya Di Alam Maukif Menghilangkan Kesusahan Orang Ada Orang Lagi Puyang Ringan Apa Caranya Sebisa Kita Ada Orang Tinggal Mati Oleh Bininya Apa Yang penting Dia bisa Nyengir Ini Dibalik Musibah Dan Nikmat Kan Dengar Dari Kia Itu Begitu Ini Bini Matikan Musibah Iya Nikmat Lu Bisa Lihat Yang Takzia Takzia Kali Jadi Cocok Menyengir Juga Dia Itu Bisa Nyingir Udah Nihibur Apakah Begitu Begitu Nihibur Begitu Jadi Menghilangkan Kesusahan Orang Caranya Menghilangkan Kesusahan Itu Kalau Kita Jadi Pejabat Kalau Belum Rapi Bangun Rumah Jangan Pindah Yang Ini Aja Belum Rapi Pindah Puyang Nyusahin Itu Begitu Kalau Kita Jadi Pejabat Jadi Biar Ringat Gitu Jangan Bikin Susah Jangan Dibikin Gamp Gampang Apa Yang Perlu Di Aspal Aspal Kalau Kita Jadi Wenang Kasih Mudah Kalau Kita Jadi Pejabat Program Yang Harus Ada Di Otaknya Supaya Kita Selamat Di Akhirat Yang Bisa Dibikin Gampang Jangan Dibikin Susah Kudu Begitu Otaknya Jangan Dibalik Kalau Bisa Dibikin Susah Jangan Dibikin Gampang Mau Bikin SKCK Suruh Dulu Bikin Bikin BPJS Suruh BPJS Dulu Begitu BPJS Mau Ngapain Bikin SKCK Ya Mau Melamar Kerja Begitu Suruh Rapihin BPJS BPJS Bagaimana Bagaimana Bayarnya Ya Pakai Duit Bayarnya Mau pakai Apa Pakai Doa Gak Bisa Pakai Apa Bayarnya Pakai Duit Duitnya Dari Mana Dari Kerja Kerjanya Dari Mana Dari Ngelamar Ngelamarnya Bagaimana Ya SKCK Ini Bagaimana Kita Mau Ngelamar Kalau Enggak SKCK Benar Enggak Maka Kudu Punya SKCK Cuma Enggak Bisa Bikin SKCK Kalau Kita Kagak Ngerapihin BPJS Ngerapihin BPJS Ini Pakai Duit Duitnya Hasil Kerja Kerjanya Dari Ngelam Ngelam Ngelamarnya Dari SK Ya Allah Ini Kapan Ngelamarnya Susah Mas Dikikin Gampang Aja Jangan Dibikin Sus Susah Jangan Dibikin Susah Begitu Jangan Begitu Jangan Itu Mau Jalanan Tadinya Minta Rapih Biar Enak Enggak Becek Di Aspal Emang Apa Di Aspal Biar Jalan Juga Lancar Motor Juga Enggak Rusak Enak Jadi Bini Hamil Juga Mau Lahiran Gampang Orang Sakit Juga Biar Buru-buru Ke rumah Sakit Aspal 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 Dikasih Tanggul Mana Tinggi Lagi Tanggul Udah Tahu Polisi Yang Melek Aja Keneng Puyang Apalagi Polisi Tibur Yang Tidur Puyang Apalagi Melek Kata Orang Orang Begitu Disebutnya Polisi Tidur Kasian Saya Mau Polisi Tanggul Padahal Mana Tinggi Banget Dia Bingung Kalau Atua Mendingan Itu Ada Seribu Satu Dari Ujung Ke Ujung Ya Allah Bikin Susah Banget Janganlah Tafri Jukur Rabbihim Ngelapangin Kesusahan Orang Itu Bakal Dihilangkan Kesusahannya Di akhirat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Menyampaikan Hadis Kepada Kita Kata Nabi Man Farroja An Muslimin Kurbatan Farroja Allahu Anhu Kurbatan Min Kurabi Yawmil Qiyamah Siapa Aja Orangnya Yang Menghilangkan Kesusahan Orang Lain Apa Bentuknya Maka Nanti Allah Hilangkan Kesusahannya Dari Kesusahan Akhirat Maka Biar Kita Nggak Ngalamin Huruhara Bantu Ngilangin Kepusingan Orang Bantu Jangan Kita Nggak Bantu Sebisa Kita Kesusahan Orang Kasih Yang Gampang Apakah Ngebantu Itu Banyak Ngebantu Itu Banyak Cara Ngilangin Kesusahan Itu Banyak Cara Cara Ngasih Zikir Aduh Saya Lagi Puyang Banget Ini Kenapa Utang Urusannya Utang Wah Utang Nabi Pernah Jari Amah Sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili Waktu Itu Abu Umamah Di Masjid Mulu Dari Asar Di Masjid Ampe Maghrib Di Masjid Ampe Isa Orang Pada Pulang Di Masjid Aja Mukanya Kusuk Kucel Dekil Kelihatan Raut Mukanya Nampak Sufi Sulit Finansial Apaan Sulit Finansial Maka Nabi Tanya Apa Ente Bisa Mainnya Di Masjid Ini Ente Udah Menjadi Primus Pria Masjid Musolat Kata Dia Duyunun Lazimat Ni Wahumumun Utang Nabi Cicilan Pusing Saya Kata Nabi Mau Saya Kasih Zikir Bila Kau Baca Minimal Pagi Tiga Kali Sore Tiga Kali Maka Kesusahan Mu Nanti Allah Hilangi Utang Mu Biar Kata Segede Gunung Habis Habis Utang Habis Mahu Nabi Dia Haja Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Hammi Wal Hazan Wa A'udhu Bika Minal Jubni Wal Bukh Wa A'udhu Bika Hmm Hmm Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Hammi Wal Hazan Wa A'udhu Bika Minal Ajazi Al-Qasal Wa A'udhu Bika Minal Jubni Wal Bukh Wa A'udhu Bika Min Gholabati Dain Wa Qahrir Rija Ente Baca Pagi Tiga Soretika Yang Husu Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Daripada Kesusahan Hidup Dan Kesedihan Aku Berlindung Kepadamu Dari Lemah Dan Malas Aku Berlindung Kepadamu Daripada Pengecut Dan Kikir Aku Berlindung Kepadamu Daripada Terlilit Hutang Dan Didolimi Orang-orang Jahat Kan Pegel Kalau Diteror Amadev Kolektor Kan Pegel Bener Enggak Begitu Maka Dibacalah Ini Doa Nabi Oleh Abu Umama Al-Bahili Dengan Penuh Kekhusuan Tidak Lama Allah Kasih Solusi Proyeknya Dia Anggul Lunas Hutang Allah Kasih Jalan Begitu Juga Sayyidina Muad Bin Jabal Kelihatan Kusut Nabi Lihat Sahabat Sahabat Yang Kusut Begitu Kenapa Kelihatan Kusut Mata Nabi Mata Kenapa Matamu Setiap Lihat Dompet Orang Lihat Apa Setiap Lihat Dompet Kagak Lihat Apa Apa Saya Takut Bermasalah Doang Mata Itu Si Bokeh Iya Itu Dia Nabi Puyang Saya Ini Utang Numpuk Kemana Mana Dari Ujung Ke Ujung Warung Ada Nama Saya Itu Dicatatan Orang Berhutang Kata Sida Muad Bin Jabal Kata Nabi Mau Saya Kasih Zikir Kau Amali Allah Bereskan Utang Utang Meski Utang Segede Gunung Meski Segede Gunung Beres Asal Kau Baca Diajari Nama Nabi Allahumma Malikal Mulki Tuktil Mulka Mantasha Watanzi'ul Mulka Mim Mantasha Watu'izzu Mantasha Watu'izzu Mantasha Biadikal Khayir Innaka Ala Kulli Shay'in Qadir Rahman Dunya Wal Akhira War Rahimahumma Tukti' Tukti' Hima Mantasha Watam Na'umin Huma Mantasha Irhamni Birah Rahmatim Min Indik Tugnini Biha An Rahmatim Mansiwa Diamalin Nama Sinamu Ad Bin Jabal Yakin Dengan Amalan Rasulullah Beres Utang Segede Gunung Nyengir Nyengir Langkahnya Yang tadinya Pendek Jadi Jauh Yang tadinya Mainnya Di rumah Mulu Dikata Wirid Kagak Takut Ketemu Amat Tuhan Utang Puyang Tuh Nabi itu Tolongin Kesusahan Orang Begitu Si Biar Kita Jangan Susah Hidup Kita Jangan Susah Hidup Kita Jangan Susah Banyak Nabi Ajarin Kepada Para Sahabat Tentang Aurad Aurad Mafatih Al-Arza Kunci Keberlimpahan Rezeki Supaya Enggak Puyang Hidup Ini Juga Ngilangin Kesusahan Doain Paling Enggak Ada Orang Susah Begitu Doa Beri Solusi Jangan Orang Susah Malah Datang Dumpang Gimana Cicilan Saya Ini Makanya Jangan Utang Ya Allah Diajir Puyang Tambah Di Omel Omel Kasih Motivasi Kasih Minta Mallah Biar Allah Kasih Jalan Keluar Enggak Mungkin Ada Gembok Yang Tidak Ada Kun Kuncinya Kalau Gembok Dari Pabrik A Kuncinya Di Pabrik A Dan Pabrik B Kalau Kamu Yakin Masalah Ini Hakikatnya Dari Allah Tangisi Allah Allah Beresin Begitu Bantu Kepusingan Orang Bantu Pahanya Yang Kita Bisa Sebisa Kita Dah Sebisa Kita Jangan Kayak Yang Di Youtube Youtube Ada Orang Naik Motor Jatuh Bonceng Nama Bim Ditawain Baru Ditolongin Ini Gak Boleh Ditiru Yang Kayak Begitu Tumuh Begitu Tumuh Ada Orang Kecelakaan Bukannya Nolongin Nonton Parah Banget Jadi Macet Jalanan Orang Rumut Saking Pengen Nonton Susah Dia Ngaku Minggir Minggir Saya Keluarganya Orang Pada Minggir Monyet Yang Mati Lah Kan Malu Kita Ngaku Keluarganya Orang Kasih Lah Berarti Keluarga Monyet Bener Gak Ya Allah Pakai Ngibulin Lagi Aduh Ya Gak 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 Ketiga Supaya Kita Selamat Dari Huruhara Di Akhirat Memaafkan Memaafkan Dalam Bergaul Dengan Orang Baik Ketika Kita Menerima Maupun Memberi Kalau Kita Dikasih Sama Orang Jangan Lihat Nominalnya Depanin Makasih Jangan Segini Doang Bang Jangan Ya Allah Itu aja Diperhatiin Bagus Jadi kita Yang enak Yang enak Begitu Itu Membagi Kurban Tulang Muluk Masih Bagus Tulang Begitu Masih Bagus Dikasih Ada Yang Agak Dikasih Begitu Udah Kita Jangan Buruh Begitu Juga Memberi Memberinya Dengan Cara Yang Baik Caranya Yang Baik Begitu Maafin Nabi Sallallahu Sallam Pernah Memberikan Contoh Nabi Satu Hari Ngajar Di Satu Kampung Diikuti Oleh Para Sahabat Lalu Ketemulah Orang Nabi Diampirin Nabi Sebentar Saya Dengar Engkau Mau Da'wah Di Kampung Kami Jadi Saya Siapin Makanan Yang Paling Nikmat Tolonglah Dimakan Dimakan Anggur Dikasih Serantang Kemangkok Gede Itu Nabi Dimakan Sambil Nyengir Senyum Ampe Abis Ampe Sahabat Yang Biasanya Dibagi Ngiler Kagak Dibagi Juga Mau Minta Kagak Berani Ampe Abis Ampe Abis Dari mana Ketau Nabi Mangkoknya Dibalik Kagak Ada Yang Jatuh Abis Udah Pulang Nabi Ditanya Kata Ibnu Abbas Nabi Bahasa Betawinya Tumben Biasanya Kalau ada Makanan Kita Dibagi Ngapa Engkau Nggak Bagi Teman Teman Kita Pada Pengen Nyo Baik Begini Itu Anggur Asem Nya Naud Bila Asem Jadi Saya Abisin Kalau Saya Bagi Sian Muka Orang Itu Kan Dia Lihat Mukanya Senyum Makasih Nabi Makasih Kau Menghormati Kami Coba Kalau Saya Bagi Pada Kurang Ajar Kiyai Ngasih Yang Asem Kayu Begitu Ya Allah Emang Dasar Kelakuan Lu Asem Asem Tuh Nyalah Jangan Ma'apin Tuh Begitu Ma'apin Tumben Tumben Ampe Habis Begitu Ampe Habis Tuh Nabi Memaafkan Ampe Kayak Begitu Luar Biasa Allah Mas Sali Al-Aliha Nabi Itu Begitu Ma'apin Aja Orang Kalau Kita Sering Ma'apin Orang Nanti Di Akhirat Allah Ma'apin Kita Yang Tadinya Mau Dikasih Sengsara Kagak Karena Di Dunianya Tukang Ma'ap Ma'apin Udah Ma'apin Aja Begitu Ma'apin Enggak Usah Gita Nih Gimana Siap Bapak Kita Ini Enggak Usah Pakai Gimana Gimana Udah Ma'apin Kita Ambil Hikmahnya Aja Jangan Pakai Gimana Gimana Pohon Jati Aja Yang Paling Kuat Pohon Amat Tukang Kayu Meroboh Juga Itu Jati Apalagi Pohon Beringin Bisa Tumbang Amat Tukang Kayu Bener Enggak Begitu Ma'apin Aja Jangan Catat Bang Adi Emang Tukang Kayu Apa Bisa Dibikin Mebel Bikin Kursi Meja Tukang Kayu Mebat Ma'apin Aja Ma'apin Begitu Jangan Enggak Menocit Dicatat Lagi Enggak Tahu Ngu Jawab Ma'afin Perlakuan Orang Begitu Tuh Bagaimana Ada orang Nyelak Nyelak Keluarga Nabi Udah Ma'apin Naya Orang Gak Ngati Mau Bagaimana Udah Ma'apin Naya Gak 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 Namanya Gak Yang Banting Kita Doa Ambil Hikmah Naya Bagaimana 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 Orang Gak 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 Ngurus Kesitu Belum Belum Jelas Nasib Kita Naya Gak Gak Mikir Ini Aja Masih Puyin Kalau Lu Udah Pasti Surga Belum Oh Ya Udah Sama Mudah Mikir Yang Ini Aja Yang Mikir Yang Kayak Kayak Begitu Yang Udah Jelas Nasib Kita Ini Masih Belum Jelas Udah Ini Yang Belum Jelas Kita Amalin Ajaran Ajaran Habib Buna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Paling Penting Paling Penting Karena Itu Maafin Yang Salah Salah Ke Empat Ishba Uljah Kasih Makan Orang Orang Yang Lapar Anak Kondok Kasih Makan Jumat Berkah Gede Ganjar Gede Ngasih Makan Orang Santri Itu Gede Ganjar Dibanding Kita Yang Tikaf Di Masjid Sebulan Enggak Pulang Pulang Di Masjid Aja Wirit Aja Kasih Makan Orang Yang Lapar Begitu Bagus Orang Susah Tolongin Tolongin Orang Susah Nolongin Orang Susah Orang Lapar Bantu Yang Lapar Tapi Jangan Ambil Salah Gue Lapar Banget Lagi Puasa Lu Mau Buka Itu Mau Dohor Ditar Buka Ini Salah Bukan Begitu Entar Maghrib Kasih Buat Bukanya Dia Puasa Oh Ini Puasa Baik Kalau Puasa Sebelum Maghrib Ke rumah Saya Gue Kasih Buat Bukanya Begitu Begitu Ishma Ulja Ngasih Kenyang Orang Kelaparan Bagus Begitu Bantu Bantu Kasih Yatim Bagus Begitu Bantu Orang Orang Susah Bagaimana Kalau Bantu Sekalian Emaknya Itu Modus 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 Begitu Ini Yatimnya Aja Pakai Dicatet Lagi Begitu Ishma Ulja Menyebabkan Kita Selamat Dari Huruh Harah Di Kiamat Orang Kelaparan Kasih Bantu Orang Lapar Bantu Gede Ganjarannya Gede Kasih Orang Lapar Kasih Ganjaran Besar Apalagi Orang Menuntut Ilmi Besar Ganjaran Orang Susah Kasih Kasih Orang Susah Gede Ganjarannya Nolongin Orang Mana Lagi Yang Kelima Iwa Ugni Sadir Kasih Tempat Rumah Singgah Buat Orang Orang Jangan Dibikin Susah Begitu Orang Yang Lagi Mampir Kasih Sirahat Itu Mayallah Oh Keliatannya Bagus Masjid Mau Sholat Dikasih AC Dikunci Begitu Dikunci Ini Bukan Nyenengin Nyusah Orang Mau Sholat Susah Untung Orang Miskin Ngasih Keramiknya Pinggiran Dipakai Mulu Yang Tengah Kaga Dikunci Sholat Bentar Habis Itu Konci Lagi Jangan Kasih Dibuka Aja Kamar Mandi Apa Orang Ini Banyak Orang Sembarangan Edis Itu Nggak Bapa Niatnya Nggak Bener Jangan Buruk Sangka Udah Itu Orang Lagi Mampir Enak Kasih Kemudahan Sama Orang Saya Senang Ngeliat Tempat Tempat Silahkan Bagi Musafir Aqua Gratis Saya Banyak Temukan Di Malaysia Masjid Musola Kayak Begitu Aqua Gratis Kalau Mau Sodakos Sebelah Mari Buat Beli Lagi Begitu Ada Kaleng Ada Dua Kalau Mau Bantu Buat Yang Minum Musafir Silahkan Ini Tempat Bantu Mau Ngambil Ada Musafir Silahkan Begitu Ada Masjid Kopi Gratis Buat Yang Sholat Di Masjid Cak Bantu 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 Kasih ringan Coba di Jawa-Jawa Banyak Musit Gede-gede Kasih Dapat Mandi Obat Ini Itu Namanya Iwa Ubnis Sadi Ngasih Tempat Singgah Sementara Orang Musafir Sian Begitu Bentar Bagus Dan Yang Kaya Begitu Menyebabkan Kita Selama 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 Pengen Selamat Di Akhirat Berikan Manfaat Kepada Orang Lain Apa Yang Kita Bisa Kalau Kita Jadi Pejabat Jadikan Jabatan Yang Ada Di Pundak Kita Berikan Kebijakan Kemudahan Kepada Orang Lain Kalaulah Kita Jadi Penguasa Ada Orang Pengen Usaha UMKM Minta Surat Pengantau Kasih Gampang Jangan Dibikin Ribet Susah Begitu Sebab Kalau Dia Sukses Dari UMKM Bisa Bangun Masjid Kita Pejabat Dapat Ganjaran Dari Kewenangan Kita Kasih Gampang Amal Orang Itu Mama Temannya Sama Pribumi Sulit Banget Yang Rada Sipit Dikit Siapa Gampang Banget Ini Ribet Yang Kayak Kayak Begini Jangan Begitu Kan Sama Masyarakat Kasih Pertolongan Kalau Kita Jadi Orang Kaya Bantu Orang Kalau Kita Jadi Ulama Ilmuwan Kasih Pengajaran Kepada Orang Begitu Apa Kasih Gampang Sama Orang Jangan Dibikin Susah Hal Yang Bisa Dibikin Mudah Jangan Dipersulit Jangan Dibalik Hal Kalau Bisa Dipersulit Jangan Dibikin Gampang Aduh Ini Bakal Ribet Kasih Gampang Kalau Kita Jadi Pejabat Tolongin Orang Ini Jalannya Udah Mudah Orang Kampung Kita Kalau Menjadi Pejabat Gampang Siapa Aja Bisa Jadi Pejabat Sekarang Pilih Dia Begitu Itu Muka Enggak Najong Banget Najong Najong Itu Apa Ya Begitu Aja Najis Lebih Parah Kali Ya Begitu Jangan Dibikin Susah Enak Nanti Enak Kebijakan Ngerti Ngerti Manfaat Alakulihal Memberi Manfaat Kepada Orang Lain Amaliyah Yang Paling Tinggi Dalam Kaedah Hukum Al-amalul Muta'addi Khairun Wa Afdolu Indallahu Minal Amalil Qasir Tindakan Yang Manfaatnya Menyebar Lebih Tinggi Dibanding Yang Manfaatnya Terbatas Pada diri Sendiri Baca Quran Buat Diri Buat Diri Bantu Orang Bagus Apa Yang Kita Bisa Bantu Orang Bantu Orang Gak Bisa Gede Kecil Gak Bapak Ada Kota Kamal Jum'at Isi Jangan Pura-pura Merem Isi Itu Merem Salah Ngamalin Hadis Ini Yang Repotnya Orang Kalau Ngaji Sepotong Dia Baca Wattasbihu Sodaqah Membaca Subhanallah Itu Juga Bernilai Sodaqah Ini Untuk Siapa Ajaran Nabi Nanti Ada Urusannya Itu Mau Diketok Rumahnya Tok 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 Assalamualaikum Dia Langsung Kekamar Bukannya Ngambil Dompet Ngambil Tas Sebe Depan Dia Si Miskin Subhanallah 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 Mengapain Kata Nabi Subhanallah Bernilai Senekah Yang Mana Kenyang Itu Orang Kelaparan Benar Enggak Salah Ngamalin Salah Ada Lagi Watabassumuka Ala Wajiah Ika Sodakot Senyummu Bernilai Sedekah Salah Lagi Pas Jumat Ada Kotak Amal Nyenin Ditanya Ngapain Bang Senyum Senyum Kata Nabi Senyum Itu Bernilai Sedekah Mana Penuh Isi Jadi Jangan Salah Ngamalin Ajaran Agama Jangan Sadar Nyengir Bagus Tapi Pada Tempatnya Justru Kalau Ente Nyengir Terus Menerus Dicuriganya Berlebihan Bermanfaat Untuk Orang Banyak Ini Penting Apa Ajaran Apa Ajaran Ada Orang Pengen Belajar Ramak Kita Tahlilan Bang Ustadz Ajarin Saya Tahlilan Buat Ziarah Kekuburnya Amababa Di Benda Tau Benda Enggak Begitu Itu Apaan Ajarin Tahlilan Orang Bisa Tentang Lu Saingan Gua Lagi Begitu Kata Ini Pelit Bang Ajarin Ajarin Ntar Kita Mati Dia Jadi Ustadz Kita Dapat Ganjaran Kita Bisa Penca Silat Ada Orang Pengen Belajar Ramak Kita Beksi Ajarin Ajarin Nama dia Nanti Kalau dia Bantu Orang Jadi Ini Pengawal Kiai Kita Dapat Ganjaran Kita Bisa Masak Ada Orang Pengen Belajar Ajarin Kita Mati Dia Usaha Kaya Bikin Rumah Makan Begitu Rumah Makan Akhirnya Bangun Masjid Kita Dapat Ganjaran Ilmu Masaknya Dari Kita Jangan Susah Kita Bisa Nambal Ban Orang Pengen Belajar Ajarin Manfaat Jangan Pelit Jangan Apa Ajarin Yang Kita Bisa Yang Kita Bisa Ajarin Ambil Sisi Positif Yang Kita Bisa Itu Meminta Tahlil Najah Agama Gak Bisa Akhirnya Pada Gak Ada Yang Bisa Tahlilan Enak Orang Orang Mati Didoain Kita Pas Kita Mati Gak Ada Yang Bisa Gara Gara Kita Pelit Jadi Kata Yang Hadir Udah Kita Doa Sesuai Keyakinan Masing-masing Kan Repot Gara-gara Kita Pelit Kalau Kita Bisa Enak Teman Kita Bisa Ya Dia Karena Hidup Kita Ini Makhluk Sosial Berbuat Baik Untuk Orang Banyak Itu Amalan Yang Paling Tingginya Amalan Dan Itu Di Antara Amalan Nyelamatin Di Akhirat Moga Moga Allah Beri Kita Semuanya Selamat Fid Dini Wad Dunia Wad Akhirat Amin Al-Fatihah Kita Doan Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah